Apa definisi jima'a? Jima'a yaitu adalah iltiqal al-khitanani iltiqal al-khitanaini yaitu pertemuan pertemuan dua areal sunat yaitu lelaki dan wanita ini definisi jima'a ada pun jika tidak terjadi iltiqal al-khitanain jika tidak terjadi pertemuan dua areal sunat maka belum dikatakan jima'a contoh seorang dan ini saya sering sampaikan seorang misalnya di bulan ramadhan kemudian dia mencumbui istrinya kemudian mohon maaf misalnya dia memainkan kemaluannya di areal sekitar kemaluan istrinya tapi belum sempat masuk kemudian dia terjadi ejakulasi maka dia puasanya batal tapi dia tidak bayar kafaroh kenapa? karena dia belum jima'a saya tidak mau ulang dua kali cukup sekali kita dengar baik-baik kita dengar baik-baik ya kita lanjutkan ya sama misalnya dan kasus pernah sering saya terjemahkan kasus di 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 madinah di kantor mahkamah kalau ada seorang lelaki kemudian menggauli seorang wanita terjadi persinahan maka biasanya hakim bertanya kepada sang wanita apakah terjadi penetrasi apakah ilaj yaitu kemaluan sang lelaki masuk kekemaluanmu atau cuma di luarnya atau cuma sebagiannya misalnya untuk apa? untuk menekankan telah terjadi jima'a atau tidak kalau belum terjadi jima'a maka hukumnya berbeda kalau sudah jadi jima'a maka hukumnya ada khusus hukum syari'i kalau seorang sudah menikah maka dirajam kalau belum menikah maka dicambuk didera kalau ternyata belum terjadi jima'a maka hukumnya lebih ringan daripada itu ya maka perlu kita ketahui apa itu jima'a jima'a adalah pertemuan dua areal sunat ada pun laki-laki kita tahu bahwasannya laki-laki di sunat yaitu bagian kulit yang menutupi kepala zakar bukan zakar seluruhnya yang di sunat cuma kulit yang menutupi kepala zakar itu yang dipotong dipotong maka kemudian muncullah kepala zakar maka bagian bawah itu bagian persis di kulit dipotong itulah tempat hitan itulah tempat hitan makanya tidak dikatakan jima'a kecuali kalau hasyafah hasyafah kepala zakar tersebut sudah masuk seluruhnya ke dalam kemaluan wanita baru terjadi jima'a kalau ternyata hasyafah kepala zakar ingat bukan zakar seluruhnya kepala zakar kalau ternyata baru masuk seperdua sepertiga maka belum terjadi jima'a karena belum sampai pada titik bawah yang merupakan areal dipotongnya apa? kulit tersebut paham? tidak ada siaran ulang yang kedua jomblo tidak paham ada pun khitannya wanita ini agak berat tapi saya harus sampaikan apa khitan wanita? wanita di khitan terjadi banyak salah praktik dalam khitan wanita pada kemaluan wanita ada namanya bidrah atau yang disebut dengan klitoris dalam bahasa kita di atas klitoris ada semacam kulit kulfah menutupi seperti jiker ayam itulah yang dipotong itulah yang dipotong tapi tidak boleh banyak-banyak kata Nabi SAW la tanhiki fa'inna dhalika khairun dil mar'ah wa ahabbu ilal ba'al jangan dipotong habis karena itu lebih baik bagi sang wanita dan lebih disukai oleh sang suami nah banyak praktik-praktik sunat yang salah contoh yang dipotong adalah klitoris pada situ tempat pusat rangsangan di situ dipotong atau yang dipotong ada dua bibir atas dua bibir bawah di kemaluan wanita ada dua bibir atas bibir bawah ada yang motong semuanya ada yang potong cuma dua bibir atas ada yang motong atas dan bawah sehingga ini menjadikan wanita akhirnya tidak berhasrat dan tidak tertarik bagi suaminya dan ini merepotkan suami karena suami ingin berhubungan istrinya tidak tertarik diantaranya karena hal-hal yang menimbulkan hasrat dipotong tatkala sunat dan ini dilakukan di sebagian negara dipotong seperti itu dan itu salah oleh karena yang dipotong adalah bagian bukan klitorisnya tetapi bagian atas yang di atas klitoris itu pun tidak boleh banyak-banyak kenapa Nabi menjelaskan karena itu lebih baik bagi sang wanita dan lebih baik disukai oleh suami kalau wanita tidak disunat apalagi sebagian suku seperti suku Arab dan yang lainnya kalau wanita tidak disunat maka hasratnya menggebu-gebu bisa jadi dia sama suaminya tidak cukup akhirnya dia pun terjurumus dalam zina kalau tidak disunat tapi kalau disunat habis dia tidak berhasrat tidak baik bagi dia dan akhirnya pun suaminya pun repot untuk bisa menggaulinya karena dia tidak berhasrat maka Nabi menyuruh hanya potong sedikit tidak boleh dihabisin sehingga wanita syahwatnya menjadi kurang karena kita tahu namanya lelaki sering keluar rumah sering kerja terkadang bersafar sehingga dia sabar menanti kalau dia disunat maka berkurang hasratnya dan itu adalah fitrah sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW jadi itulah bagian yang disunat pada wanita paham? tidak perlu digambarkan sudah jelas jadi ini sudah jelas dan tidak ada sering ulang nah yang namanya jima adalah iltiqa'il khitanain yaitu pertemuan antara bagian kulit yang dipotong yaitu persis di bawah kepala zakar dengan bagian tersebut makanya dikatakan jima tidak mungkin terjadi kecuali hasyafah kepala zakar masuk seluruhnya kalau ternyata tidak masuk seluruhnya maka belum bagian kulit yang dipotong tersebut belum ketemu dengan bagian tempat wanita disunat disunat intinya kalau para ulam mendefinisikan kalau hasyafah masuk seluruhnya baru disebut jima kalau belum masuk seluruhnya maka tidak disebut jima dari sini kita tahu jika seorang laki menggauli istrinya kemudian ternyata tidak masuk seluruh kepala zakar bukan kemaluan seluruhnya hanya kepala zakar kalau belum masuk seluruhnya belum terjadi jima tetapi kalau sudah masuk seluruh kepala zakar meskipun zakarnya belum seluruhnya masuk sudah disebut dengan paham tidak jangan pura-pura tidak paham nah para hadirin yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala khitan kata sya'u thaymin rahimahullah dihanjurkan dilakukan tetkala masih kecil makanya kebiasaan orang arab mereka mengkhitan anak mereka masih kecil umur tujuh hari khitan dua minggu khitan saya pernah antara teman anak teman saya umur sebulan kalau tidak salah kemana mau sunat masya Allah masih umur apa sebulan sudah disunat oleh dokter kemudian digunting oleh pak dokter jangan sampai sudah besar karena sudah besar kata sya'u thaymin rahimahullah kalau dia masih kecil yang tersakiti cuma badannya tapi kalau dia sudah besar disunatin yang tersakiti badannya dan hatinya dikata sya'u thaymin rahimahullah ta'ala makanya kasihan dia malu kemudian dipotong tapi kalau kita biasanya lulus SD berapa disunat dia mungkin belum mengerti lulus SD nanti kita kasih mainan kasih apa anak saya kemarin umur 4 tahun saya sunat saya sunat yang lainnya setelah kelas 4 SD atau intinya kalau bisa anak itu disunat masih kecil itu lebih lebih baik wanita kalau laki-laki yang rajih dalam pendapat ulama laki-laki wajib sunat ada pun wanita yang rajih tidak wajib tidak wajib seandainya tidak disunat tidak mengapa tapi tadi disunat perlu tapi tadi harus hati-hati harus orang yang tahu bagian mana yang dipotong karena khawatir kalau dia salah potong akhirnya tadi mudarat bagi sang wanita nah orang yang melakukan jimak dengan istrinya jika sudah terjadi jimak meskipun belum terjadi ejakulasi baik laki-laki maupun perempuannya maka sudah wajib mandi junub meskipun belum keluar air mandi